Bagus banget ya susternya juga baik-baik, terus juga sapamnya ramah, terus juga makanannya disini enak-enak, jadi betah, jadi gak kayak rumah sakit, jadi kayak di hotel, kelainannya bagus. Canggih juga antriannya bisa via aplikasi ya? Iya, udah high tech. Baik-baik termasuk sapamnya pun baik banget. Kalau dari aku tuh dari admission sampai suster disini semuanya helpful. Halo Bina Family, kali ini bersama saya Eca melaporkan dari lantai 3 Ruang Rawat Inap RSI A Bina Medica. Ruang Rawat Inap RSI A Bina Medica penuh oleh bunda-bunda yang ingin melahirkan. Ada apa ya? Apakah benar bunda-bunda ingin melahirkan sang buah hati di tanggal cantik? Langsung aja kita liput apa kata mereka. Halo, selamat sore ayah bunda. Sorry. Boleh dikenalin dulu gak nih ayah bunda dengan ayah dan bunda siapa? Aku dengan Rara. Dengan Hari. Oke, halo bunda Rara dan ayah Hari. Kalau boleh tahu kenapa nih ayah bunda memilih tanggal 88 untuk kelahiran sang buah hati? Pertama karena emang udah deket HPL, terus kedua karena tanggalnya cantik aja gitu. Jadi aku milih tanggal itu. Oke, kalau dari ayah ada tambahan? Sama sih, karena kan dia juga udah gede nih udah mau 40 minggu. Terus udah mendekati terus tanggalnya kebetulan bagus. Sudah lah kita langsung pilih. Kita lapan-lapan aja deh. Oke, udah siap juga ya bunda ya. Oke, kenapa kita berdua memilih di tanggal 8 ini? Karena kebetulan saat kita mengecek di Dr. Thomas, kebetulan di tanggal 8 bulan 8 ini memang sudah waktunya sang buah hati kami boleh lahir di sini. Jadi, pertama kan kita memang domisilinya di daerah Tangerang Selatan. Kemudian banyak review juga Bina Medica itu dokternya lumayan ini. Maksudnya dokternya baik-baik dan gaul-gaul sebenarnya. Terus juga sudah provide metode SCRax juga yang recovery-nya lebih cepat. Terus juga udah research banyak review. Dokternya ternyata cocok, hampir semuanya cocok. Jadi, ga cuma satu dokter doang. Soalnya objennya kemarin dokter agree. Tapi pernah dokter agree-nya absen, kita coba dokter lain pun semuanya masih sesuai dengan yang kita suka lah. Karena kita percaya sih sama rumah sakit Bina Medica tuh bagus untuk nge-handle persalinan untuk anak-anak, kayak gitu. Dan banyak direkomendasikan oleh teman-teman. Iya, sama deket sama rumah juga. Kenapa kita milih di sini? Karena, pasti yang pertama ya, kita dapat rekomen dari keluarga, teman-teman. Karena RS Bina Medica tuh emang bagus, akhirnya kita langsung ke sini, coba dulu, lihat sekeliling segala macam, lihat ininya. Dan emang terbaik bagus sih. Terbaik lah. Menurut saya di sini kebetulan rumah sakit ini khusus untuk ibu dan anak lahirkan. Dan pada zamannya, ini kebetulan zamannya, kemarin kan zamannya COVID, pandemi. Jadi, ya saya memutuskan untuk rumah sakit ini khusus untuk ibu dan anak aja. Dan kebetulan, waktu anak pertama juga lahirnya di sini. Jadi, anak kedua juga di sini juga. Oke, ayo bunda, dibantu kelahirannya oleh dokter siapa nih? Kali dokter Sandy. Ya, namanya saya di. Dari awal kehamilan kita, eh, aku tuh 6 minggu ya? 6 minggu. 6 minggu udah sama dokter Sandy sampai proses kelahiran. Enak sih dokternya itu, kita tanya tuh selalu jawabannya tuh pas. Pas, terus juga dokter Sandy gak mudah di, inilah apa namanya? Fun sih orangnya? Iya, fun. Kalau gak jelasin juga enak, detail. Terus juga, apa, pas di ruang operasi gak ini ya? Gak stress ya? Enggak, enak banget. Dia jeb bercanda. Dia jeb bercanda, jadinya tuh, apa, relax banget pas kemarin di operasi tuh. Oke, buat dokter Thomas Cahayadi, kita kasih nama lengkap aja ya. Dokter, sebelumnya saya ucapin terima kasih karena udah bener-bener membantu persalinan istri saya. Pesan untuk dokter Thomas, yang penting makin sukses untuk kedepannya. Makin berjiwa muda, pastinya. Dan makin terbaik deh di rumah sakit ini. Buat dokter Agriana, dokternya tuh baik banget. Dari awal ketemu tuh udah ramah dengan sapaannya yang selalu ceria setiap kita buka. Pintu tuh selalu, halo gitu. Jadi bikin bawaannya tuh pasiennya happy gitu ya, relax. Jadi kayak temen, sharing apapun juga enak sama dokter Agriana. Dan gak pernah nakut-nakutin hal-hal yang bikin kita takut gitu. Terus mau sharing apa aja, dia juga santai gitu pembawaannya. Jadinya enak. Pokoknya top buat dokter Agriana, terima kasih banyak. Pokoknya untuk dokter Thomas, terima kasih. Ya, udah dari anak yang pertama, yang kedua udah. Pokoknya... Care lah untuk dokter Thomas, buat saya. Hatihan gitu. Bagus, rekomen juga dokter Thomas. Pokoknya the best. Oke. Ayo bunda, boleh gak dikasih masukannya untuk pelayanan dan fasilitas di RSI Abinamedica. Kalau pelayanan sama fasilitasnya sih udah bagus banget ya. Susternya juga baik-baik. Terus juga satpamnya ramah. Terus juga makanannya di sini enak-enak. Jadi betah. Jadi gak kayak rumah sakit, jadi kayak di hotel. Pelayanannya bagus. Terus info dari aku. Pelayanannya, staffnya sangat ramah-ramah banget. Sangat helpful, sopan. Dan fasilitasnya juga lengkap, bersih gitu. Jadi kitanya juga nyaman buat kontrol, buat bersalin di sini. Canggih juga antriannya bisa via aplikasi ya. Iya, udah high tech. Jadi mempermudah. Kalau dari aku tuh dari admission sampai susternya di sini semuanya helpful, semuanya membantu. Kebetulan ini pengalaman melahirkan pertama kali, jadi gak stressful lah. Jadi pengalamannya ini sangat-sangat berharga sih jadi aku. Jadi banyak ilmunya juga dari suster-suster, kemudian semuanya sangat-sangat membantu. Saat kita misalnya masih recovery, dia bisa bantu untuk jaga bayinya kayak gitu. Kalau mungkin gak mau tambahin. Iya, dari suster-susternya tuh baik-baik. Mereka mau ngajarin kita gimana mandiin bayi, gimana masang bedong, gitu, dan lain-lain. Jadi kita cocok gitu sebagai kita anak pertama. Jadi pelajaran yang didapat tuh bermanfaat banget nanti. Mungkin itu. Buat rumah sakit Bina Bineka ini... Pelayanannya bagus. Bagus. Sangat memuaskan. Baik-baik semua. A.A. Suster, dokter semua. Baik-baik termasuk SAPAM yang pun baik banget. Vest respon. Iya, Vest respon. Segala macem dan oke lah pokoknya lah. Pokoknya recommended. Recommended banget lah. Pelayanan terbaik untuk Anda dan keluarga. Ke Bina Medika aja. Terima kasih. Bina Medika. Terima kasih telah menonton